bismillahirrohmanirrohim masih melanjutkan tentang nazam al-qawait ad-dinia wa syarahiyah kali ini tentang faslun fi arkanil islami fasal ini nerangkan tentang rukun-rukun islam ya nazamnya adalah arkanul islami wa konuhal khomsa syahadatani wa sholatawazakah wa syamawah hijjal baik bimakkah manistato ila sabi lil barokah arkanul islami ada pun rukun islam itu wa konu wa adanyal khomsata lima yaitu syahadatani membaca dua kalimah syahadat wa sholata mendirikan sholat wa zakata menunaikan zakat wa syamah dan melaksanakan puasa Ramadan wa hijjal baik dan haji dibaitullah bimakkah dimakkah manistato'a bagi yang mampu ila sabi lil barokati menuju perjalanan yang penuh barokah nah itu adanya di arkanul islami wa konuhal khomsa syahadatani wa sholatawazakah wa syamawah hijjal baik bimakkah manistato'a sabi lil barokah ya hafal semua dong nah babul islam dinullah babul islam dinullah babun ini bab al-islamu menerangkan tentang islam itu dinullahi adalah agama Allah jadi dalam fasal rukun islam itu diterangkan pertama tentang al-islam dinullah islam itu adalah agama Allah Anib ni Umar dari Ibni Umar radiyallahu anuqol beliau berkata kola bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunia dibangun al-islamu islam ala khomsin atas lima fondasi lima pilar yaitu syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sesungguhnya adalah utusan Allah wa iqami sholati dan mendirikan sholat wa ita'iz zakati dan menunaikan zakat ya oh ini puasanya kurang wal haji wal haji wal haji dan haji wal shomi Ramadan ya di ujung ya puasa Ramadan jadi ya islam itu terdiri dari lima pilar ya ya pilarnya itu adalah syahadat sholat zakat wa sahji fil hakikati hakikatnya pada prinsipnya ya fil hakikati dalam hakikatnya dalam prinsipnya al-islamu adapun islam huwa yaitu itiba'u rusuli ya mengikuti sunnah-sunnah para rasul alaihi wasallam untuk mereka selalu terlimpah salam jadi islam itu intinya adalah mengikuti sunnah para rasul seperti yang tertuang dalam Alquran surat An-Nisa ayat ya 163 sampai 165 bismillahirrahmanirrahim inna au hayna ilaik inna sesungguhnya aku au hayna telah mewahyukan ilaika kepadamu kama au hayna seperti aku wahyukan ila nuhin kepada noh wa nabiyina dan para nabi mimpati setelah noh wa hayna la dan aku mewahyukan ila ibrahimah kepada ibrahim wa ismailah wa ishaqo dan ismail dan ishaq wa yakubah al-asbad dan keturunannya wa isha wa ayub wa yunus wa harun wa sulaiman dan nabi sulaiman wa atain dan aku berikan dauda kepada daud zabura kitab zabur waru sulan dan para rasul kot kososnahum ya yang telah aku ceritakan kepada mereka ya kot kososnah yang aku ceritakan mereka mereka alaika ya alaika kepada kamu rasul-rasul yang sudah saya ceritakan kepadamu minkoblu sebelum ini wa rusulan dan para rasul lah menaksusub yang aku belum menceritakannya mereka alaika kepadamu wakallamauan beritahu ya Allah bicara wakallamauahu dan Allah bicara Musa kepada Musa takliman dengan pembicaraan maka Musa itu berdialog dengan Allah yang disebut kalimullah nabi Musa itu dengan pembicaraan dialog rusulan para rasul mubashirina yang telah memberikan khabar gembira wa mungdirin peringatan mubashirin khabar gembira mungdirin keperingatan li'allayakuna supaya tidak ada linnasi bagi manusia alalloi atas Allah hujah apa itu alasan ba'dar rusuli setelah para rasul wakana dan Allah wakana dan Allah wakana dan Allah itu azizan maha mulia maha tinggi hakiman maha bijaksana nah jadi hakikatnya islam itu apa mengikuti sunnah-sunnah para rasul seperti yang tertuang dalam anisa tadi bahwa masing-masing diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala nabi Nuh ya dan para-para nabi setelah itu nabi Ibrahim Ismail Iskak Yaakub dan para keturunannya nabi Isa nabi Ayub nabi Yunus nabi Harun nabi Sulaiman dan juga nabi Zawud yang diceritakan secara langsung oleh Allah atau yang tidak diceritakan ada banyak nabi yang juga belum diceritakan belum kita ketahui dan juga kepada Musa yang diberi gilal kalimullah ya sebagai orang yang mendapatkan kesempatan berdialog dengan Allah rusulah mubasyirin memungdirin para rasul itu datang untuk misen sebagai pembawa habar gembira dan juga peringatan ya kabar gembira kepada mereka yang beriman peringatan bagi mereka yang menentang supaya segera ingat kembali kepada Allah supaya apa disampaikan para rasul diberikan kepada mereka itu wahyu-wahyu untuk disampaikan kepada manusia kepada umat manusia supaya besok manusia itu gak punya alasan aduh gusti saya ini gak tahu sama-sampaian lo gak kenal sama-sampaian lo karena saya belum pernah ketemu dengan orang-orang yang kamu utus ayat ini menjelakkan wes tak utus para rasul saya beri wahyu kok semua supaya gak ada alasan gitu supaya gak ada alasan untuk tidak beriman jadi sekarang ini tidak ada alasan untuk beriman semua rasul sudah saya beri tugas di masing-masing zamannya itu untuk menyampaikan risalah ya risalah nah wali zalik dan karena yang demikian fikul li zamanin dalam setiap zaman tori kotun ada jalan lima rifati awamirillahi untuk mengetahui beberapa perintah Allah li ibadihi kepada hambanya bisyari atil islami dengan syariat islam kami tlifi zamanin ibrahim seperti pada zaman ibrahim alaihissalam ya itibai maja itibai maja itibai maja mengikuti apa-apa jaa yang datang ibrahim biningannya anil bayinati ya minal bayinati dari beberapa keterangan walhuda dan petunjuk jadi hakikatnya islam itu mengikuti risalah para rasul maka pada setiap zaman ada syariat-syariat khusus seperti kalau dalam zaman ibrahim itibai maja minal bayinati walhuda maka orang yang mengikuti jejak ibrahim agama ibrahim itu fawah maka orang itu muslimon muslim ya muslim wafi zamani musa begitu pun di dalam zamannya nabi musa itibai maja mengikuti apa-apa jaa yang datang musa ejaa yang datang fi tauroti di dalam taurot ya kitabnya nabi musa itu namanya taurot fawah maka orang itu yang mengikuti isi daripada taurot muslimon juga di buat muslim wakadhalikan dan juga demikan fi zamani aisa alaihissalam di zaman nabi isa itibai maja mengikuti apa jaa yang datang fi injil dalam injil fawah maka orang itu muslimon disebut muslim hata jaa sehingga satang khotamul ambiya penutup para nabi wal mursalin dan para rasul muhammadun sallallahu alaihi wassalam yaitu nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam fa akmala maka Allah fa akmala Allah maka Allah menyempurnakan bihi kepada nabi muhammad muhammad ad-dina agama waman ini dan barang siapa yabtagi mencari ghairul islami selain islam dinan sebagai agama falayuk bala maka tidak akan diterima minhudarinya wahuwa dan orang itu fil akhirati kelak di akhirat minal khosirina termasuk orang yang menyesal minal khosirina orang yang menyesal Ali Imran ayat 85 nah ini ini yang perlu dicatat jadi begini para rasul itu menyampaikan risalah lalu siapa yang mengikuti risalah para rasul itu fa akmala muslimun enggak orang yang membuat agama selain islam itu layuk bal tidak akan diterima oleh Allah ini keyakinan ya keyakinan pada setiap orang islam harus demikian itu saya tidak akan mengatakan keyakinan pada orang lain karena itu domainnya beda kami sebagai muslim yakin agama benar itu adalah islam nah keyakinan ini tidak boleh dicampur adukkan dengan keyakinan-keyakinan lain menurut saya begitu dan saya akan menghormati orang lain dengan keyakinannya nah tapi juga harapan saya orang lain juga menghormati keyakinan saya inilah yang dibuat lakum din hukum waliyah din dan ini menjadi roh daripada islam itu islam itu menghargai keyakinan individu setiap orang publik dia dihargai betul enggak adalah ikruafitin tidak ada pemaksaan dalam agama maka dalam agama saya islam dikatakan oleh Al-Quran dalam surat tahun 85 tidak diterima oleh Allah agama apapun namanya kecuali islam keyakinan ini yang saya bangun saya tanamkan pada diri saya keluarga saya dan seluruh santri-santri dan kaum muslimin muslimat semuanya jadi saya tidak pernah bicara tentang orang lain ya nah inilah kalau kepercayaan enggak boleh dicampur aduk itu enggak boleh enggak boleh dan saya tidak akan membuat satu penelian-penelian yang bisa mengecewakan orang lain tentang kepercayaan mereka ya sudah itu urusan mereka urusan mereka nah disini ada nilai-nilai maka bisa dikatakan bahwa islam itu sebenarnya kebutuhan menjawab kebutuhan dasar setiap orang itu punya kebutuhan dasar ya nah islam menjawab kebutuhan dasar itu misalnya sehat bersih keadilan itu semua adalah kebutuhan dasar manusia butuh semua itu kalau kita ngomong misalkan sehat maka syariat islam itu bersesuaian dengan kesehatan tidak ada yang bertentangan contoh misalnya sholat oh sholat itu gerakannya mulai dari berdiri ruko sujud sampai sesyahut dan salam itu Masya Allah saya yakin gerakan-gerakan sholat itu membuat kita sehat saya tidak akan menilai tentang senam tentang apalah namanya di luar sana saya meyakini saya sudah memraktekan bahwa dengan gerakan-gerakan sholat itu saya mendapatkan manfaat salah satunya sehat nah sehat itu kan memang bukan segala-galanya ya tapi segala-galanya tidak berarti apa-apa tanpa sehat dan sehat itu bisa didapat lewat sholat nah sholat-sholat itu ya gerakan-gerakannya itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia untuk sehat al-hayatu yal-harokah kan hidup itu ditandai dengan gerak dan sholat adalah gerakan yang paling teratur kenapa penuh konsentrasi fokus saya gak ngomong yang lain ya gak ngomong lain gerakan-gerakan macam senam apalah namanya saya gak ngomong coba kalau kita mulai sholat itu dari pertengahan malam akhir ya di pertiga malam akhir namanya tahajud disana ada limpahan oksigen kita gerak Allahu Akbar sampai salam apalagi kalau sholatnya dilama-lamakan ya sujudnya rukuknya Masya Allah nemat itu kita fokus kepada Allah ya kita fokus kan di dalam darah kita itu kan ada protein ya ada protein yang menjadi indikator imunitas kalau protein itu tinggi maka imunitas tinggi kalau protein rendah imunitas rendah ada satu penelitian oleh disertasi dokter di Universitas Air Langka tentang protein itu bagi orang yang halin dikit orang yang sholat yang sebelum sholat dikit dan seterusnya itu diukur proteinnya dan setelah sholat dikit semuanya diukur lagi dari banyak sampling itu ditemukan yang semula sebelum sholat itu rendah setelah sholat tinggi naik artinya apa ada relasi yang sangat kuat antara sholat dengan kesehatan saya percaya itu saya percaya itu sangat-sangat percaya itu makanya Islam itu menjawab kebutuhan dasar manusia menjawab artinya kalau kita melakukan perintah-perintah Islam itu kita adalah sedang memenuhi kebutuhan dasar kita sedang memenuhi contoh misalkan sholat itu dilakukan dengan bersih bersih dari hadhasil azhar misalnya akbar ya tentunya begitu yaitu wudhu wudhu ini sangat sesuai dengan kesehatan dengan nilai-nilai kebersihan coba kalau kita mengenal protokol kesehatan yang namanya cuci tangan iya kan cuci tangan Covid-Covid itu loh dalam wudhu ini kita sudah diperintahkan khoslul kafen watakhlilul ashabi yaitu sebelum kita melakukan wudhu ada sunah-sunah yang itu antara lain adalah membasuh telapak tangan dan selah-selah lu kenapa lu ini perintah wudhu jauh sebelum ada protokol Covid jauh kita diperintahkan karena ini setiap hari kan bersentuhan dengan benda-benda salaman karo koncot sopok demek barang-barang itu kan kemungkinan kena resiko toh bakteri, virus mat-matoh berkumur coba ini kebutuhan dasar tiap orang coba tiap hari pakai pasta gigi gosok gigi loh kita ini kalau wudhu disuruh berkumur kita tahu tadi dalam mulut ini banyak bakteri menjadi istana juga mereka mencari sisa-sisa makanan yang tertinggal mulut ini kan pintu pertama makanan kita mengunyahnya kan tidak semua masuk ke darah pencernaan ada yang tertinggal orang Jawa bilang tuh sililet misalnya loh itu kan pada bakteri pakai umur bersih nah kita kemarin antigen-antigen itu misalnya di Sogoirunge sampai ke Ronggaidung itu yang ujung gitu ya ya yang ujung itu loh kita ada namanya istinsak ya wudhu itu kan air keran tuh ya dibuka kerannya air sedot nah sedot sampai nyentuh ujung hidung lalu disemprotkan kembali itu namanya istinsak loh itu kan nilai-nilai bersih yang ada di dalam Islam makanya Islam itu menjawab kebutuhan dasar setiap manusia ya kebutuhan dasar manusia itu ya sehat bersih keadilan semua ada di dalam Islam jadi orang melakukan syariat Islam itu adalah sedang mengikuti jalur yang benar terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih